Rini Sutrisno Modou menjadi perempuan Papua pertama yang menduduki jabatan Eselon II di Kementerian Investasi. Jabatan itu didapati Rini Usai dilantik oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Pelantikan Rini Modou ini mendapat sambutan positif dari politisi tanah Papua, John Gerkimorin, dikatakan John Gerkimorin. Pelantikan Rini Modou sebagai direktur di Kementerian Investasi merupakan kebanggaan bagi masyarakat, terlebih khususnya perempuan Papua. Ini merupakan sesuatu yang membanggakan, terlebih khusus untuk perempuan Papua, kata John Morin dalam siaran persnya yang diterima tribun. Kamis, 8 Agustus 2024, pukul 16.00, menurut pria yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Gerindra Papua Barat daya itu, pelantikan Rini Modou menunjukkan bahwa sumber daya manusia, SDM, Papua terlebih khususnya perempua, sudah unggul, sehingga sambung John, tidak ada salahnya pemerintah memberikan kepercayaan kepada perempuan Papua lainnya menduduki jabatan. Strategis lainnya di level nasional. Kami percaya saudara kami, Rini Modou dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Harapnya, John menambahkan, terlebih khusus untuk perempuan Papua untuk berani tampil dan bersaing di kanca nasional. Ini kan sudah ada buktinya, Rini Modou di Kementerian Investasi. Jauh sebelumnya, ada Profesor Yohana Yembise yang menjabat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tutupnya, sebagaimana dikutip dari Tribun News, Menteri Investasi, BKPM Bahlil Lahadalia melantik sejumlah pejabat pertama setingkat Eselon II di lingkungan kementerian tersebut, di antara delapan direktur yang dilantik. Terdapat sosok serikan di Papua, dia adalah Rini Setiani Sutris Nomodou, yang kini menjabat sebagai Direktur Kerjasama Bilateral, Rini, yang merupakan lulusan Amerika Serikat. Dan kelahiran Jayapura ini menempati posisi strategis yang mengharuskannya untuk melakukan perundingan bilateral dengan berbagai negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!